Di film Wiro Sableng, gue berperan sebagai Wiro Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Menikah beda agama seringkali dilakukan oleh para artis tanah air Namun keputusan menikah beda agama itulah Membuat salah satu dari mereka menjadi seorang muhalaf Bahkan tidak sedikit para aktor tampan yang berhasil membuat istrinya menjadi muhalaf Padahal, keputusan menjadi seorang muhalaf tidaklah mudah Diperlukan kesiapan hati dan mental Seperti halnya, Irwan Latu, Roma Irama, hingga Vino Bastia Ini dia, Subhanallah Inilah tujuh artis Indonesia yang berhasil memuhalafkan istrinya Irwan Latu dan Ola Rosa Penyanyi dengan suara merdu Ola Rosa Menjadi salah satu artis yang diketahui merupakan jubulan ajang pencarian bakat Yang Indonesian Idol Ola masuk dalam babak final pada 2012 Kemudian di musim ke-7 Sepat menjadi perbincangan hangat bagi publik Mengenai kehidupan pribadinya, khususnya keyakinan yang dianudnya Diketahui Ola rela berpindah agama dari Kristen menjadi seorang muhalaf Mengikuti keyakinan suaminya Ola dikabarkan sudah memeluki keyakinan Islam sebelum melangsungkan ijab khobol bersama suaminya Yaitu seorang gitaris band bernama Irwan Latu Sebab pernikahan mereka dilangsungkan secara islami Roma Irama dan Rika Rahim Rika Rahim adalah sosok artis senior yang sudah dikenal sejak dari tahun 70-an Rika juga diketahui sudah beberapa kali membintangi film romansa bersama Roma Sejak masuk Islam di hadapan Buya Hamka dan dia mengubah namanya dengan Rika Rahim Rika bahkan kerap kali membagikan kehidupan Roma tangga yang dijalaninya bersama Raja Dangdut Roma Di akun Instagram pribadinya Di beberapa postingan, Rika juga mengunggah potret lama dirinya bersama sang suami semasa muda Aji Masahid dan Angelina Sondak Angelina Sondak diketahui menjadi muhalaf sebelum menikah dengan mendiang Aji Masahid Saat ini, Angie, sapaan Angelina, semakin religius dan istiqomah sebagai seorang muslimah Perjalanan spiritual Angelina saat memutuskan menjadi muhalaf terbilang rumit Dia sempat mengalami penolakan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar Namun, Angelina mampu membuktikan istiqomah dengan agama yang saat ini sebagai muslim Sebelum menikah dengan Aji Masahid, Angie adalah wanita Nasrani Dia pun membenarkan memeluk Islam awalnya karena dekat dengan Aji Masahid Dewi Sandra Dewi Sandra merupakan artis internasional berdarah Inggris Indonesia Yang selalu memakai fashion layaknya wanita di luar negeri Tampilan seksi dan terbuka menjadi ciri khas bagi dirinya Namun, siapa yang menyangka? Jika Tuhan memang sudah memberikan hidayah pada makhluknya Artis yang menjadi bintang iklan salah satu produk kosmetik terkenal wardah ini Telah mengubah penampilannya menjadi wanita seleha Tidak nyatu saja, pelantun air mata syurga ini dahulunya adalah beragama Kristen Namun, setelah menikah dengan pujian hatinya Surya Syaputra pada 2009 Ia telah memeluk agama Islam mengikuti keyakinan suaminya Lika-lika rumah tangganya memang terbilang rumit ya guys Resmi bercerai dengan Surya Kendi Dewi menikah lagi dengan musisi mendiang Glenn Fredly Dan ia kembali lagi dengan keyakinannya yaitu Kristen Tapi, pernikahannya yang ketiga tahun 2019 Dengan Agus telah mengembalikan dirinya menjadi seorang muslim kembali sampai saat ini Semoga tetap istighomah ya cantik Fahri Albar dan Renata Guzmanto Di tahun 2014, aktor tampan Fahri Albar dan Renata Guzmanto Mengikat janji suci pernikahan di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan Sebelum menjalani akad nikah, Renata juga memutuskan untuk menjadi mualaf Hal tersebut dikuatkan lewat pengakuan dari Haji Wahidin Selaku kepala seksi kantor urusan agama KUA, Kejamatan Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Ditambahkan lagi jika menurut catatan KUA Renata diketahui menjadi mualaf sebelum melaksanakan pernikahan tersebut Sementara itu, Fahri diketahui memberikan mas kawin sesuai dengan permintaan Renata Yaitu berupa mas 24 karat berbentuk kelinci Rizal Armada dan Monika Imas Sudah lebih dari 4 tahun lamanya, Rizal Armada menikahi Monika Imas Keduanya juga telah dikaruniai dua anaka Kisah semara, Rizal Armada dan Monika sempat mencuri perhatian Monika diketahui menjadi mualaf sebelum pada akhirnya dipersunting vokalis band Armada itu Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik serta berita heboh lainnya Arya Saloka dan Putri Ani Sosok artis Purri Ani, Putri Anini Terut menjadi serotan usai sang suami Arya Saloka tenar Lewat sinetron ikatan cinta yang tayang di RCTI Sebelum memutuskan menikah dengan Arya Saloka Putri Ani mengambil keputusan besar dalam hidupnya Dia bahkan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf Usai menjadi seorang mualaf Putri Ani juga memutuskan untuk mengenakan hijab menutup auratnya lho Cantik banget kan? Vino G. Bastian dan Marsya Timoti Marsya Timoti merupakan istri dari aktor Vino G. Bastian Sebelumnya, pasangan artis ini berbeda keyakinan Sampai pada akhirnya, Marsya memutuskan menjadi seorang mualaf sebelum keduanya menikah Setelah itu, Marsya Timoti menjalin hubungan dengan Vino G. Bastian Yang seorang muslim Tak berselang lama, keduanya langsung mantap melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan Sebulan sebelum terlaksananya pernikahan Marsya resmi menjadi seorang mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat Marsya Timoti yang sebelumnya merupakan wanita beragama Kristen Diketahui menjadi mualaf hingga setelahnya dinikahi oleh aktor tampuan Vino G. Bastian Dengan cara Islam pada 20 Oktober 2012 Namun Vino G. Bastian berkata Perpindahan keyakinan agama Marsya tersebut Murni dari sendirinya sendiri dan bukan karena paksaan dirinya Murni dari sendirinya sendiri dan bukan karena paksaan dirinya Terima kasih telah menonton!